Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pihaknya mungkin akan menutup kurang lebih 20 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR pada tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pihaknya mungkin akan menutup kurang lebih 20 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menuturkan hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan sektor keuangan. Yang menambahkan bagian penting dalam peningkatan sektor perbankan ke depan adalah peningkatan integritas sistem yang harus terus-menerus dilakukan. Terpaksa misalnya menutup beberapa BPR, mungkin ada sekitar 20 BPR yang kita tutup, itu semua tentu dalam konteks penguatan sektor keuangan kita. Karena BPR ini secara keseluruhan, BPR ini performasinya bagus, tetapi ada segeri intir BPR misalnya yang ini sangat penting untuk OMKM yang masih mengalami persoalan mendasar bahkan terkait dengan fraud. Saya kira bagian penting dari bagaimana kita memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan adalah peningkatan integritas sistem yang harus kita terus-menerus lakukan. Saya kira itu adalah cara yang paling pasti untuk memastikan bahwa pertumbuhan perbankan dan dampaknya nanti ke ekonomi ini akan terus berjalan dengan cepat apabila memang sistem keuangan kita itu memang berintegritas dan kredibel. Lebih lanjut, OJK mengatakan bahwa sektor perbankan mungkin akan menghadapi tantangan, suyain dengan semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan produk perbankan di tengah era globalisasi. Namun demikian OJK yakin sektor perbankan masih akan stabil dan resilient dalam menghadapi tantangan ke depan. Adapun sebelumnya, OJK telah mencabut 14 izin usaha BPR sepanjang 2024. BPR tersebut diantaranya BPR Sumber Arta Waru Agung, BPR Lubuk Raya Mandiri di Padang, dan BPR Jepara Arta Jepara. Sedangkan di tahun 2023 silang, OJK diketahui mencabut izin usaha 4 BPR. Tim Liputan, Aidek Channel. Ya, pemirsa hari ini akan kita ulas sejumlah fenomena. Salah satunya adalah fenomena dari tumbangnya atau bergugurannya sejumlah BPR di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, memperkirakan BPR yang bangkrut pada tahun 2024 ini berjumlah sekitar 20 BPR. Ya, ini artinya masih akan ada 6 BPR lagi yang ditutup di sisa tahun 2024. Dimana hingga Juli, OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR di sepanjang tahun ini. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah bank yang tutup pada tahun lalu, yakni hanya 4 BPR. Terakhir, OJK mencabut izin usaha BPR Sumber Arta Waruagung di Sidoarjo, Jawa Timur pada 24 Juli 2024. Sementara 13 BPR atau BPRS yang izinnya telah dicabut oleh OJK di tahun 2024, yakni BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Arta Kota Mojokerto, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Pasar Bakti Sidoarjo, Perumda BPR Bang Purworejo, BPR Idisikas, BPR Aceh Utara, BPR Sembilan Mutiara, BPR Bali Arta Anugrah, BPR Saka Dana Mulia, BPR Dananta, dan juga BPR Bang Jepar Arta, serta BPR Lubuk Raya Mandiri. OJK mengungkapkan kondisi BPR di Indonesia sebetulnya secara keseluruhan ini sudah cukup bagus, namun terdapat beberapa BPR yang terpaksa harus ditutup karena tidak menaati regulasi hingga terjerat kasus fraud. Karena itu penutupan BPR bermasalah disebut OJK perlu dilakukan agar sektor perbankan menjadi sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedepannya OJK menyebut pertumbuhan sektor perbankan harus diperkuat dengan peningkatan integritas sistem. Ya di tengah berlanjutnya fenomena tumbangnya BPR di tahun 2024, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan menyebut hal itu disebabkan oleh fraud. Seperti apa fraud yang dimaksud oleh LPS yang menjadi penyebab tumbangnya sejumlah BPR? Berikut kita simak informasinya. Jumlah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang tutup terus bertambah pada tahun ini. Tercata sudah ada 14 BPR yang gugur sejak awal tahun hingga Juli 2024. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, di mana jumlah BPR yang tutup hanya sebanyak 4 BPR. Setelah itu jumlah BPR yang dicabut izinya pada tahun ini juga lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya, yakni 6-7 BPR tutup per tahun. Meskipun jumlah BPR tutup tahun ini sudah lebih tinggi dari tahun lalu atau rata-rata setiap tahun, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudisa Dewa mengatakan hal itu bukan disebabkan oleh sektor eksternal. Ia menyebutkan 14 BPR yang tutup pada tahun 2024 masih disebabkan oleh praktik tata kelola yang tidak baik atau fraud. Oleh karena itu, LPS berencana memperkuat pengawasan manajemen BPR dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang akan mendukung operasional BPR. Sebelumnya, LPS memang sempat menyinggung bahwa sejumlah BPR tidak memiliki sistem informasi dan teknologi yang baik untuk mendukung operasional bisnis. Pasalnya, pengembangan sistem informasi perbankan membutuhkan anggaran dana yang besar. Tim Liputan, Aidek Channel. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menegaskan banyaknya BPR yang bangkrut akibat dari manajemen yang berlaku curang atau fraud. LPS membantah jika banyak BPR tutup imbas keadaan ekonomi yang tengah mengalami ketidakpastian. Ya, agar kebangkrutan maksud kami BPR tak meluas. Ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berencana membuat program agar para manajemen BPR bisa mengelola sesuai kaidah perbankan. Kemudian terkait penyelamatan, LPS memastikan belum ada daftar BPR dari Otoritas Jasa Keuangan yang perlu diselamatkan kembali. Selama ini baru satu BPR, yakni BPR Indramayu Jabar yang telah sehat masalah keuangan. Sementara itu hingga akhir Mei 2024, LPS mengucurkan dana sekitar 300 miliar rupiah untuk membayar klaim simpanan nasabah dari 12 BPR yang bangkrut sejak awal Januari 2024. Dan hingga saat ini secara rinci sebanyak 278 miliar rupiah telah dikucurkan oleh LPS untuk membayar klaim simpanan nasabah dari 11 BPR yang mengalami kebangkrutan hingga 22 Mei 2024. LPS pun mengimbau nasabah tidak perlu khawatir terhadap uang yang disimpan di bank karena LPS menjamin simpanan nasabah dari penyimpanan di bank tersebut. LPS sendiri telah menganggarkan 1,2 triliun rupiah di tahun ini untuk pembayaran klaim simpanan nasabah dan memiliki aset perusahaan 225 triliun rupiah. Di sisi lain pemirsa pengamat menyebut fenomena bergugurannya BPR di tahun ini bukan disebabkan karena fraud. Lantas apa yang menurut pengamat menjadi penyebab utama dari tumbangnya BPR? Berikut kami sudah rangkum informasinya untuk Anda. Sepanjang tahun ini agaritas jasa keuangan telah mencabut 14 izin usaha bank perekonomian rakyat. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Mudito mengatakan banyaknya BPR yang tutup atau dicabut izinnya beberapa pulang belakangan adalah akibat lumayan manajemen dan tata kelola. Selain itu BPR juga terkendala dengan permodalan yang kurang kuat dan persaingan bisnis yang ketat. Sering dengan itu BPR juga mengalami keterlambatan dalam mengadopsi kemajuan teknologi. Ia menambahkan tata kelola menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian regulator dalam mengelola BPR. Untuk itu regulator menerbitkan POJK 7 tahun 2024 demi memastikan BPR dan BPRS, meningkatkan kualitas tata kelolanya terutama setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Marahnya Digitalisasi Keuangan. Di samping terbitnya UUP 2 SK, POJK 7 2024 membawa angin segar bagi iklim bisnis BPR dan meningkatkan tata kelola BPR atau BPRS. Pasalnya penerapan tata kelola yang efektif membutuhkan komitmen dan sumber daya memadai terutama bagi BPR atau BPRS kecil. Di siswa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karyawan juga diperlukan. Tim Liputan IDX Channel Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai fenomena kebangkrutan bank tersebut bukan hal yang mengejutkan. Ia mencatat jumlah BPR dari tahun ke tahun memang terus berkurang. Pada Desember 2021 jumlah BPR di Indonesia ini sebanyak 1.468 unit. Sebelum akhirnya turun menjadi 1.402 unit pada Desember 2023. Ia menghitung bahwa rata-rata jumlah BPR turun 22 unit dalam 3 tahun terakhir. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono ini ternyata juga menilai fenomena kebangkrutan bank tersebut tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan adalah bukan hal yang mengejutkan. Karena memang tadi ternyata datanya juga menunjukkan ada penurunan dalam 3 tahun terakhir. Dimana ada 3 faktor utama kejatuhan bank yang umumnya melayani rakyat kecil ini. Dimana diantaranya proses merger dimana BPR melakukan konsolidasi untuk meningkatkan daya saing. Kedua kejatuhan BPR karena kalah bersaing dengan bank komersial yang lebih besar yang masuk ke segmen kredit mikro sebagaimana BPR. Persaingan di segmen kredit mikro ini juga semakin ketat dengan masuknya pemain baru seperti bank digital dan juga fintech lending ataupun pinjaman online. Sementara yang ketiga ia menyebut fenomena BPR bankrut disebabkan oleh kelemahan tatak lola. Dimana ia mencontohkan beberapa kasus termasuk penggelapan dana nasabah oleh pemilik. Senada ekonomi bank Indonesia Merdal Gunarto juga memberikan penjelasan yang serupa. Ia menegaskan ada apapun yang terjadi belakangan ini murni seleksi alam terutama dari sisi bisnis BPR. Oleh karena itu penguatan BPR perlu dilakukan secara sistematis. Langkah ini bisa dilakukan mulai dari penerbitan aturan baru yang lebih ketat hingga pengembangan SDM. Ia pun mendesak pemerintah atau regulator untuk bisa mencari jalan untuk mengatasi tantangan terkait permodalan BPR. Ya pemerintah semoga kita harapkan tidak ada lagi BPR-BPR yang tumbang akibat tadi kurang permodalan ataupun kalah saing dengan pelaku usaha jasa keuangan lainnya yang cenderung lebih besar ataupun justru karena fraud yang memang disebabkan oleh manajemen dari BPR-BPR itu sendiri. Karena kita tahu manfaatnya dan juga ini cukup besar begitu ya dan dampaknya bagi masyarakat di berbagai daerah sehingga BPR perlu diperkuat dari sisi operasional, dari sisi IT sehingga kemudian bisa bersaing namun dengan skala yang tentunya memang sesuai dengan masyarakat di sekitarnya.